Pendekar sakti Suling Puala bagian 39. Menanti dengan penuh kesabaran. Di ruang depan markas pusat Kepang, tampah Lim Pengheng dan Gow Hontiong sedang duduk sambil bercakap-cakap. Entah bun yang berhasil menyusul Goat Nio apa tidak ujar Lim Pengheng sambil menghela nafas panjang. Aku justru khawatir mereka tidak bertemu sahut Gow Hontiong. Sebab gunung Tian San begitu luas, tinggi dan udaranya dingin. Kera bagaimanapun yang bisa mencarinya itu, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Di saat bersamaan, muncul seorang pengemis tua menghadap mereka. Setelah memberi hormat pengemis itu melapor. Pangcu, ada seorang pemuda berkunjung kemari, oh Lim Pengheng tercengang. Siapa pemuda itu? Mau apa dia berkunjung kemari dia bernama Siai Keng Hau, ingin menemui Li Ailing, kalau begitu, pikir Lim Pengheng sejenak. Suruh dia masuk ya, Pangcu, pengemis tua itu memberi hormat lalu melangkah pergi. Tak lama muncullah Siai Keng Hau. Pangcu Siai Keng Hau menjura. Terimalah hormatku. Silakan duduk sahut Lin Pengheng sambil menatapnya tajam. Terima kasih ucap Siai Keng Hau lalu duduk. Anak muda, sebetulnya siapa engkau tanya Ik Wihon Tiong. Bolehkah engkau menjelaskan namaku Siai Keng Hau? Aku pernah bertemu Li Ailing dan gadis Jepang itu, Siai Keng Hau memberitahukan. Dia yang berpesan kepadaku kemari menunggunya, karena dia sedang mengantar gadis Jepang itu ke pulau Hanghuang Cuo Halim Pengheng manggut-manggut. Tapi dia belum kemari, mungkin masih dalam perjalanan menuju ke sini, kalau begitu, Siai Keng Hau bangkit dari tempat duduknya. Aku mohon diri saja. Beberapa hari kemudian, aku akan kemari lagi, begini saja, ujar Gow Han Tiong mengusulkan. Lebih baik engkau tinggal di sini menunggunya, jadi engkau tidak usah repot ke sana kemari tapi akan merepotkan paman-paman, tidak apa-apa, Lim Pengheng tertawa gelak. Engkau boleh tinggal di sini menunggu Ailing. Oh ya, bolahkah kami tahu siapa orang tuamu ayahku bernama Siai Kwang Han, Siai Keng Hau memberitahukan. Oh ya, Siai Keng Hau teringat sesuatu, dia langsung memberitahukan. Aku juga kenal Tio Bun Yang dan Siang Koan Goat Niu. Mereka yang membawa Hui San pergi menemui ayahku, oh wajah Lim Pengheng berseri. Sungguh di luar dugaan, engkau juga kenal cucuku. Apa Siai Keng Hau tertegun? Bun Yang adalah cucu paman benar, Lim Pengheng manggut-manggut ibunya adalah putriku. Oh ya, engkau juga kenal. Lu Hui San terus terang, Hui San dan aku bersaudara, Siai Keng Hau menjelaskan. Ayahku dan ayahnya adalah saudara kandung, oh oh Lim Pengheng manggut-manggut lagi. Ternyata begitu. Tak disangka lu Taikam adalah ayah angkatnya paman, apakah Bun Yang, Goat Niu dan Hui Titik San tidak berada di sini tanya Siai Keng Hau. Mereka tidak berada di sini. Hui San berada di pulau Hang Huang Tu, sedangkan Bun Yang dan Goat Niu, Lim Pengheng memberitahukan. Oh oh Siai Keng Hau manggut-manggut. Keng Hau, ujar Gou Han Tiong mendadak sambil tersenyum. Engkau jangan memanggil kami paman, harus memanggil kami kakek maaf Siai Keng Hau cepat-cepat minta maaf. Aku sama sekali tidak berpikir sampai ke situ, harap kakek Lim dan kakek Gou Sudi memaafkanku. Hahaha Gou Han Tiong tertawa gelak. Tidak apa-apa, Keng Hau Lim Pengheng menatapnya lain. Setelah engkau bertemu Ailing, bagaimana perasaanmu terhadapnya tanyanya? Aku, wajah Siai Keng Hau agak kemerah-merahan. Terkesan baik terhadapnya, juga jatuh hati padanya tanya Lim Pengheng lagi sambil tersenyum. Ya, Siai Keng Hau mengangguk. Tapi kenapa tanya Lim Pengheng cepat? Aku tidak tahu apakah dia juga jatuh hati padaku apat tidak? Jawab Siai Keng Hau sambil menghela nafas panjang. Keng Hau, ujar Gou Han Tiong sungguh-sungguh. Engkau harus bertanya kepadanya, jangan ragu dan merasa malu untuk bertanya ya, Siai Keng Hau mengangguk. Hahaha Lim Pengheng tertawa gelap dia yang menyuruhmu menunggu di sini, tentunya dia juga telah jatuh hati padamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin gak akan menyuruh kemari menunggunya benar? Wajah Siai Keng Hau berseri. Lim Pengheng dan Gou Han Tiong Salii memandang, kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hahaha walau Siai Keng Hau sudah menunggu beberapa hari, Li Ailing yang ditunggunya belum juga kunjung datang. Namun pemuda tersebut tidak putus harapan atau patah semangat, dia tetap menanti dengan penuh kesabaran. Menyaksikan itu, diam-diam Lim Pengheng dan Gou Han Tiong memujinya dalam hati mereka berdua juga bersyukur dalam hati, karena Li Ailing bertebu pemuda yang baik, sopan, tampan dan penuh kesabaran. Hari ini Lim Pengheng, Gou Han Tiong In Siai Keng Hau duduk di ruang depan sambil bercakap-cakap. Heran gumam Lim Pengheng. Kenapa sudah lewat 5-6 hari Ailing masih belum kemari? Mungkin dia ada halangan, sahut Siai Keng Hau. Itu tidak apa-apa, aku akan tetap menunggunya di sini. Tapi, apakah aku tidak akan mengganggu kakek Lim dan kakek Gou Han Tiong? Tentu tidak, Lim Pengheng tersenyum. Engkau boleh terus menunggunya di sini, terima kasih, kakek Lim, ucap Siai Keng Hau. Aku yakin, ujar Gou Han Tiong. Dia pasti kemari, di saat bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam, terdengar pula suara seruanya Ring. Kakek Lim, kakek Gou Wai Ling, sahut Lim Pengheng dan Gou Lan Tiong sambil tertawa. Hahaha. Akhirnya engkau muncul juga Ailing Siai Keng Hau buru-buru mendekatinya. Ailing Keng Hau panggil Li Ailing sambil memandangnya dengan mata berbinar-binar. Sudah lama engkau menunggu ku di sini tidak begitu lama, sahut Siai Keng Hau aku, tidak begitu lama, namun sudah enam hari dia menanti di sini, ujar Lim Pengheng memberitahukan. Akan tetapi, dia tetap menanti daf dengan sabar sekali, oh wajah Li Ailing berseri. Terima kasih, kakek Lim dan kakek Gou Wai Ling Pengheng heran. Kenapa? Engkau berterima kasih kepada kami? Karena, ujar Li Ailing dengan suara rendah, karena Keng Hau diperbolehkan tinggal di sini menunggu ku, oh Halim Pengheng manggut-manggut sambil tersenyum. Ailing, dia pernah bertanya sesuatu kepada kami. Apakah yang dia tanyakan dia bertanya, apakah engkau juga jatuh hati padanya di wajah Li Ailing agak kemerah-merahan, namun hatinya berbunga-bunga. Kakek Lim, betulkah dia bertanya begitu betul, Lim Pengheng mengangguk. Nah engkau harus memberitahukan kepadanya kakek Lim Li Ailing cemberut. Baiklah, Lim Pengheng dan Gou Wai Tiong bangkit dari tempat duduknya. Kami ke dalam, silakan kalian berdua saling mencurahkan isi hati masing-masing di sini usai berkata begitu, Lim Pengheng dan Gou Wai Tiong berjalan ke dalam sambil tertawa gelap. Konyol sekali kakek Lim dan kakek Gou Wujar Li Ailing dengan suara rendah. Mereka tidak konyol, melainkan demi kebaikan kita, sahut Sye Keng Hao. Ailing, mari kita duduk Li Ailing mengangguk. Mereka lalu duduk sambil saling memandang dengan mata berbinar-binar. Eh, 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 Li Ailing menengok ke sana kemari. Kok Gol Adnilo tidak kelihatan dia sudah berangkat ke Gunung Tiansan, Sye Keng Hao memberitahukan. Apa Li Ailing tertegun? Kapan dia berangkat? Entahlah, Sye Keng Hao menggelengkan kepala. Kakek Lim yang memberitahukan kepadaku, ak-ah-ah, keluh Li Ailing sambil menghela nafas panjang. Kenapa dia tidak sabar menungguku? Karena dia tak tahan menahan rindunya kepada Bon Yang, Ujar Sye Keng Hao. Maka dia berangkat ke sana, Oh, Li Ailing mangguk-manggut. Seandainya aku tidak muncul hari ini, bagaimana engkau aku akan tetap menanti dengan penuh kesabaran, bagaimana kalau aku tidak muncul sama sekali aku pasti menyusulmu ke pulau Hang Hoan Tu, Ujar Sye Keng Hao sungguh-sungguh. Namun dengan membawa kekecewaan, Loli Ailing terbelalak. Kenapa harus membawa kekecewaan karena engkau tidak muncul di sini, berarti engkau sudah melupakan aku. Nah, bukankah aku akan kecewa sekali Keng Hao? Li Ailing tersenyum. Kini aku sudah berada di sisimu, bagaimana perasaanmu aku gembira sekali, sahut Sye Keng Hao kemudian mendadak menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Ailing, engkau jatuh hati pada ku NG Li Ailing mengangguk perlahan. Engkau sama, Sye Keng Hao tersenyum lembut tohya. Ternyata engkau teman baik Huisan itu sungguh di luar dugaan benar, Li Ailing tertawa gembira. Setelah aku tiba di pulau Hang Hwang Tu, barulah aku tahu tentang itu. Huisan yang memberitahukan kepadaku. Pantas aku merasa pernah mendengar namamu Ailing, bagaimana keadaan adikku? Dia baik-baik saja tanya Sye Keng Hao penuh perhatian. Dia baik-baik saja, jawab Li Ailing. Engkau tahu tentang itu dari ayahmu. Ya, Sye Keng Hao mengangguk. Bahkan ayahku berpesan, aku dan Huisan tidak perlu menuntut balas terhadap Lu Taikam, syukurlah ucap Li Ailing. Tapi ketika itu, Lu Taikam justru nyaris mati di tangan Huisan, Oh Sye Keng Hao mengerutkan kening. Kenapa bisa begitu ternyata Lu Taikam sangat menyayangi Huisan, maka dia rela mati di tangan Huisan. Li Ailing memberitahukan, kemudian menutur tentang kemunculan Tio Bun Yang, yang menyelamatkannya Lu Taikam. Atau Sye Keng Hao menghela nafas panjang. Pada dasarnya Lu Taikam tidak jahat, tapi dikarenakan politik di istana, maka dia tertaksa bertindak kejam, tapi ada satu hal yang sangat memusingkan, ujar Li Ailing sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hal apa mengenai Kam Heitian, memangnya kenapa Huisan mencintainya, namun Kam Herian bersikap acuh-ta'acuh kepadanya. Lagi pula dia sangat mendendam pada Lu Taikam karena, Li Ailing menceritakan tentang kematian guru Silatli dan putrinya yang dibunuh para anggota Hiati HWE. Oleh karena itu, Kam Herian bersumpah akan membunuh Lu Taikam, sedangkan Lu Taikam adalah ayah angkat Huisan. Itu memang sangat memusingkan, Sye Keng Hao menghela nafas. Oh ya, apakah Kam Herian belum tahu bahwa Lu Taikam adalah ayah angkat Huisan? Belum tahu. Karena itu, engkau juga tidak boleh memberitahukannya apabila kalian bertemu pesan Li Ailing. Ya, Sye Keng Hao mengangguk. Ailing aku ingin menemui Huisan maukah engkau mengantarku ke pulau Hanghuangtu tentu mau, sahut Li Ailing sambil tersenyum manis. Karena kedua orang tuaku ingin bertatap muka denganmu, oh, aku, engkau tidak mau bertatap muka dengan kedua orang tuaku tentu mau dan memang harus. Tapi, Sye Keng Hao tersenyum, aku agak gugup, kenapa harus gugup ujar Li Ailing sambil menatapnya. Kalau engkau gugup, pertanda, engkau tidak bersungguh-sungguh terhadapku. Lo Ailing Sye Keng Hao menatapnya lembut seraya berkata, aku bersungguh-sungguh terhadapmu, percayalah aku percaya, Li Ailing menundukan pala. Hahaha terdengar suara tawa gelak, munculin Pengheng dan Gowel Hontiong. Bagaimana? Kalian berdua sudah beres menarahkan isi hati masing-masing Kakek Ling, Li Ailing cemberut. Sudah, Kakek Ling, sahut Sye Keng Hao sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatian Kakek Ling dan Kakek Gowel. Terima kasih hahaha Ling Pengheng dan Gowel Hontiong tertawa lagi, lalu duduk sambil memandang mereka. Kalian berdua merupakan pasangan yang cocok dan serasi. Kami turut gembira. Kakek Ling, Li Ailing melotot, lalu mendadak teringat sesuatu. Oh ya, ada titipan pesan dari Sam Gan Sien Kee. Beliau berpesan, ayahku berpesan apaling penghengheran. Menyelidiki gerak-gerak Kui Bin Pang, perkumpulan muka setan Li Ailing memberitahukan. Ternyata orang-orang berpakaian putih dan memakai kedok setan yang pernah kami lihat tempoh hari itu, adalah para anggota Kui Bin Pang. Kui Bin Pang Lim Pengheng dan Gowel Hontiong saling memandang, keduanya kelihatan bingung. Apakah Kui Bin Pang itu merupakai perkumpulan yang baru muncul di Rimba Per Selatan? Entahlah, Li Ailing menggelengkan kepala. Aku tidak begitu jelas. Tapi Kakek Tio tahu tentang Kui Bin Pang itu, Oh Lim Pengheng mengerutkan kening apa yang dikatakan Tio Tochu mengenai Kui Bin Pang itu. Kakek Tio memberitahukan, Li Ailing ini menutur sesuai dengan apa yang dikatakan Tio Tai Seng. Setelah mendengar penuturan Li Ailing buka Lim Pengheng dan Gowel Hontiong tampak berubah hebat. Kui Bin Pang, Gumam Gowel Hontiong tidak salah. Almarhum pernah menceritakan tentang itu, ayahmu tahu jelas mengenai Kui Bin Pang Lim Pengheng tertegun. Ketika berusia belasan, ayahku pernah ke kota Giyok Bun Kuan. Di kota perbatasan itu ayahku mendengar tentang Kui Bin Pang, ujar Gowel Hontiong dan melanjutkan. Perkumpulan itu merupakan perkumpulan misteri, ketua dan para anggotanya berkepandayan sangat tinggi sekali. Namun perkumpulan itu tidak pernah memasuki daerah Tiong Goan. Kalau begitu, kening Lim Pengheng berkerut-kerut. Kenapa kini para anggota Kui Bin Pang itu berada di Tiong Goan? Karena itu, Sam Gansien K menuruh. Kita menyelidikinya, sahut Gowel Hontiong. MGM Lim Pengheng manggut-manggut kita harus perintahkan beberapa anggota handal untuk menyelidiki itu. Betul, Gowel Hontiong menganggut. Tapi jangan bentrok dengan mereka sehingga menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Lim Pengheng manggut-manggut lagi. Kemudian memandang Li Ailing seraya bertanya, i tempoh hari engkau dan siang Kuan Goat melihat mereka, apakah engkau masih ingat mereka menuju mana mereka menuju utara Li Ailing memitahukan? Baiklah, ujar Lim Pengheng. Kami akan menyelidiki tentang itu. Oh ya, Goat Mio tidak lagi menunggu di sini, dia sudah berangkat ke gunung Tian San, Keng Hao sudah memberitahukan kepadaku ujar Li Ailing. Kakek Ling, aku dan Keng Hao harus segera berangkat ke pulau Hang Hwang Tu, tidak mau menunggu Goat Mio ataupun yang tanya Lim Pengheng. Ayah dan ibu berpesan kepadaku, aku harus segera membawa Keng Hao ke pulau Hang Hwang Tu, jawab Li Ailing dan menambahkan. Lagi pula Keng Hao ingin bertemu Hui San, kapan kalian akan berangkat besok pagi? Oh ya, Paman Chia Hiong berpesan, kalau kakak Bun Yang dan Goat Mio kemari, tolong suruh mereka segera pulang ke pulau Hang Hwang Tu. Baik, Lim Pengheng manggut-manggut. Kalau mereka kemari, pastiku suruh segera pulang ke pulau Hang Hwang Tu. Terima kasih, kakek Ling ucap Li Ailing. Ha 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 Lim Pengheng tertawa gelap, Ailing, Engka sungguh beruntung sekali, karena Keng Hao merupakan pemuda yang baik, tampan dan penuh kesabaran, Li Ailing dan Sia Keng Hao telah meninggalkan markas pusat Kepang, langsung menuju pulau Hang Hwang Tu. Perjalanan ini sangguh mengembirakan mereka. Mereka bersendagurau, bercandaria dan memadukan cinta. Oleh karena itu, tak terasa sama sekali mereka sudah tiba di pulau Hang Hwang Tu. Dapat dibayangkan, betapa gembiranya Li Men Chiu dan Tio Hang Hwang A, begitu pula yang lain. Kaohun Bijen terus memandang Sia Keng Hao dengan penuh perhatian, kelihatannya seakan sedang mengamati suatu benda antik. Bijen tegur Sem Gansien Ke sambil tertawa pelak. Hahaha, kenapa engkau begitu NGMMM Kaohun Bijen manggut-manggut? Pemuda itu memang pantas menjadi suami Ailing, hahaha Sem Gansien Ke tertawa gelak lagi. Kenapa engkau berubah menjadi begitu usil? Hai 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 Kaohun Bijen tertawa nyaring. Aku paling tua di sini, tentunya berhak menentukan sesuatu, oh, ya Sem Gansien Ke terbelalak. Tio Tocu Kaohun Bijen menatapnya seraya bertanya, apakah aku tidak boleh menentukan sesuatu di sini? Tentu boleh. Tentu boleh, sahut Tio Taiseng sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara Sia Keng Hao berdiri terbengong-bengong di tempat, sebab barusan Kaohun Bijen mengatakan bahwa dirinya paling tua, itu sungguh mengherankannya. Keng Hao, di Sik Li Ailing memberitahu Kaohun Bijen sudah berusia 100 tahun lebih. Suaminya adalah Kim Siaw Su Seng yang juga awet muda, oh 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 Sia Keng Hao manggut-manggu dengan metle, terbelalak. Goat Nio putri mereka, Li Ailing memberitahukan lagi. Pantas Goat Nio begitu cantik, ternyata kedua orang tuanya awet muda bisik Sia Keng Hao. Anak muda, ujar Tio Taiseng sambil tersenyum. Duduklah. Jangan terus berdiri. Terima kasih, kakek ucap Sia Keng Hao sambil duduk. Kemudian Li Ailing pun duduk di sebelahnya dengan wajah berseri-seri. Bocah, ujar Kaohun Bijen sambil tertawa hai hai hai. Mari ku perkenalkan mereka semua yang duduk di sisiku ini suamiku tercinta, yang dekil itu adalah pengemis bau dan yang duduk di tengah-tengah itu adalah Tio Taiseng, majikan pulau ini. Sia Keng Hao terus-menerus memberi hormat kepada mereka satu persatu. Hal itu membuat Li Ailing tertawa geli dalam hati. Sementar Li Men Chiu dan Tio Hwang Hoa tersenyum-senyum, keduanya tampak merasa suka kepada pemuda itu. Seusai Kaohun Bijen memperkenalkan mereka, munculah Kam Herian, bersama Lu Wisan, Bu Kiong Sian Hoa dan Yatsumi. Ailing seru gadis Jepang itu gembira syukurlah engkau pulang bersama Sia Keng Hao Yatsumi. Wajah Li Ailing agak kemerah-merahan. Kemudian ia berkata kepada Lu Wisan-Hwisan, Tahukah engkau siap ada aku tahu, Lu Wisan manggut-manggut. Dia kakak Keng Hao, putera pamanku, adik Kewisan panggil Sia Keng Hao sama memandangnya. Belasan tahun kita tidak bertemu, engkau, engkau sudah dewasa, engkau juga sudah dewasa, sahut Lu Wisan dan menambahkan. Aku dengar, engkau dan Ailing sudah saling jatuh hati. Ya, kan ya, Sia Keng Hao mengangguk. Engkau dan Kham Hyetian pun sudah saling mencinta, bukan itu, Lu Wisan melirik Kham Hyetian. Kami memang merupakan kawan akrab, sahut Kham Hyetian. Betapa kecewanya Lu Wisan mendengar ucapan itu, sehingga nyaris menangis. Benar, Sia Keng Hao tertawa. Kalian berdua memang sudah akrab sekali. Bagus, bagus hai 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 mendadak Kho Hun Bijan tertawa nyaring. Kalian tingkatan muda, kalau mau muntahkan isi hati atau memadu cinta, janganlah di ruang ini. Di tempat yang sepi saja, jadi tidak ada yang mengganggu, biarkan saja sahut Sian dan Sian K. Kenapa engkau usil? Hai, pengemis bau Kho Hun Bijan melotot, kenapa engkau selalu menentangku? Mau dihajar ya jangan, jangan Sian Gansien K mengoyang-goyangkan sepasang tangannya. Takut aku HMM dingus Kho Hun Bijan dingin sekaligus mengancam. Kalau engkau berani lagi pasti ku tampar mulutmu ampun. Ampun sahut Sian Gansien K. Sian Gansien K, ujar Li Ailing memberitahukan. Aku sudah menyampaikan pesan itu kepada kakek Ling, terima kasih ucap Sian Gansien K, yang kemudian melirik Sian Geng Hau. Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi, terima kasih, Sian Gansien K ucap Sian Geng Hau sambil memberi hormat. Kami berdua, hahaha Sian Gansien K tertawa gelak hahaha. Aku tahu, kalian berdua sudah saling mencinta, bukan ya, Sian Geng Hau mengangguk. Geng Hau wajah Li Ailing tampak kemerah-merahan. Engkau, Ailing, ujar Sian Geng Hau sambil tersenyum. Di hadapan tingkatan tua, kita harus berterus terang. Tidak boleh merasa malu, betul. Betul. Hahaha Sian Gansien K terus tertawa gembira, kemudian bertanya mendadak. Kapan kalian berdua akan melangsungkan pernikahan E.E.S.Y. Keng Hau dan Li Ailing-Ling memandang, keduanya tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Itu akan diruntingkan nanti, sahut Li Mencu. Sekarang mereka baru tiba, tidak baik mengutarakan itu. Oh ya. Ailing Kaohun bijin menatapnya seraya bertanya. Kenapa Goat Nio dan Bun yang tak pulang aku tidak bertemu Goat Nio, sahut Li Ailing memberitahukan. Ternyata dia tidak sabar menunggu. Karena saking rindunya pada kakak Bun yang, maka dia berangkat ke gunung Tian San, dia berangkat ke gunung Tian San menyusul Bun yang Kaohun bijin terbelalak. Kenapa jadi kacau begitu? Sebab Goat Nio tidak tahu, kalau kakak Bun yang sudah kemari, bahkan juga sudah berangkat ke markas pusat Kepang. Lantaran tidak sabar nunggu, akhirnya dia berangkat ke gunung Tian San. Beberapa hari kemudian, kakak Bun yang justru tiba di markas pusat Kepang, namun tak bertemu Goat Nio. Karena itu, kakak Bun yang segera berangkat ke gunung Tian San, mereka berdua, Kaohun bijin menggeleng-gelengkan kepala. Men kejar-kejaran, kasihan sekali. Mudah-mudahan mereka akan bertemu di gunung Tian San itu tidak apa-apa, setelah Sem Gan Sin Kei kejar-kejaran itu akan memperdalam cinta kasih mereka, sekaligus membuat mereka semakin rindu satu sama lain, engkau senang ya mengetahui mereka belum bertemu, tanya Kaohun bijin ketus sambil melotot. Aku tidak mengatakan senang, namun, Sem Gan Sin Kei tersenyum. Itu merupakan suatu cobaan bagi mereka, HMM Dengus Kaohun bijin. Diam. Jangan banyak omong baik. Baik. Aku akan diam, Sem Gan Sin Kei segera menutup mulutnya rapat-rapat. Ailing, ujar Tio Hao Hoa. Engkau boleh ke dalam untuk beristirahat. Ajak juga Si Eken Hao ya, Li Ailing segera menarik Si Eken Hao ke dalam. Kam Hei Tian, Lu Wee San, Bu Kiong Sian Hoa dan Yatsumi pun ikut ke dalam. Mereka semua menuju ke halaman belakang. Saudara Kam, Si Eken Hao menepuk bahunya. Aku gembira sekali bertemu denganmu, sama-sama, sahut Kam Hei Tian sambil tersenyum. Aku pun senang sekali bertemu denganmu, Wee San adalah adikku, Aku harap engkau baik-baik menjaganya. Ujar Si Eken Hao mengandung suatu maksud tertentu. Itu, Kam Hei Tian mengerutkan kening. Kak, Ujar Lu Wee San cepat. Aku sudah dewasa, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Adik, Si Eken Hao menghela nafas panjang, kemudian mengalihkan pembicaraan. Sayang sekali, aku belum bertemu Bun Yang. Dia tampan sekali, Ujar Boki Yong Sian Hoa mendadak sambil tersenyum. Bahkan kepandainya juga tinggi sekali, Sian Hoa, Li Ailing tertegun. Engkau, aku tahu, kakak Bun Yang sangat mencintai Goat Mio, Ujar Boki Yong Sian Hoa. Goat Mio pun sangat mencintainya. Kalau mereka berdua tak saling mencinta, aku pasti berupaya mendampingi kakak Bun Yang, MGM Mli Ailing manggut-manggut. Engkau adalah gadis yang belak-belakan, bahkan juga tahu diri. Bagus. Engkau memang pantas menjadi adik Bun Yang. Ailing Boki Yong Sian Hoa tertawa kecil, aku sudah memanggilnya kakak Bun Yang, sama, Li Ailing tersenyum. Sejak kecil, aku memanggilnya kakak Bun Yang. Lagi pula aku pun harus tahu diri, tambah Boki Yong Sian Hoa. kakak Bun Yang mencintai Goat Mio, namun dia menyayangiku. Aku sudah merasa puas. Kita harus ingat akan satu hal, cinta tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa justru akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, eh 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 Li Ailing terbelalak. Engkau paling kecil di antara kita, tapi pikiranmu sudah begitu jauh dan matang. Aku salut kepadamu, ya ah Boki Yong Sian Hoa menghela nafai panjang. Terus terang, aku merasa kasihan sekali kepada Hui San, lalu Hui San tersentak. Kenapa engkau begitu mencintai Kam Herian sahut Boki Yong Sian Hoa secara belak-belakan? Namun sebaliknya dia selalu bersikap acuh-ta'acuh, kelihatannya dia merindukan gadis lain, Sian Hoa air muka Kam Herian tampak berubah. Engkau harus tahu, gadis yang engkau rindukan itu mencintai pemuda lain. Maka percuma engkau merindukannya. Lebih baik arahkan perhatianmu pada Lu Hui San. Kalau engkau menolak cintanya, pasti menyesal kelak, ujar Boki Yong Sian Hoa. Engkau wajah Kam Herian tampak tidak senang. HMM dengus Boki Yong Sian Hoa. Hui San begitu baik terhadapmu, namun engkau malah bersikap dingin dan acuh-ta'acuh terhadapnya. Aku juga anak gadis, tentunya merasa simpati padanya, tapi merasa sebal padamu. Sian Hoa Yatsumi segera menarik tangan gadis itu. Jangan terus menegurnya dia adalah pemuda yang tak tahu diri, ujar Boki Yong Sian Hoa. Setauku, Hui San yang membopongnya kemari ketika dia terluka parah tapi dia, Sian Hoa Li Ailing merasa tidak enak. Sudahlah. Jangan, aku merasa kasihan pada Hui San, sebab batinnya tersiksa sekali, sahut Boki Yong Sian Hoa dan menambahkan. Kalau aku adalah Hui San, sudah aku tendang pemuda yang begitu macam Sian Hoa Li Ailing menjeleng-gelengkan kepala. Kam Herian memandang mereka semua, kemudian meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk. Hei Tian panggil Hui San dengan suara rendah. Percuma engkau memanggilnya, sahut Boki Yong Sian Hoa. Dia adalah pemuda yang tak punya perasaan dan tidak mengenal cinta yang suci murni. Kelak dia pasti hidup menderita karena itu, sementara si Yekeng Hau diam saja. Namun ia terus menatap ibah pada Hui San dalam hal ini, ia tidak bisa membantu apa-apa, pintu kamar Li Ailing terbuka, Li Muqiu dan Tio Hang Hoa melangkah ke dalam dengan wajah berseri-seri. Ayah, ibu, gadis itu tercengang, karena sudah larut malam kedua orang tuanya justru datang di kamarnya. Engkau belum tidur, nak tanya Tio Hang Hoa lembut. Aku baru mau tidur, sahut Li Ailing. Ada urusan apa, sehingga ibu dan ayah kemari lagi malam kami ingin membicarakan sesuatu denganmu, sahut Tio Hang Hoa sambil duduk di pinggir tempat tidur, sedangkan Li Men Chiu cuma berdiri memandangnya sambil tersenyum. Ibu ingin membicarakan apa tanya Li Ling heran. Nak Tio Hang Hoa menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, engkau sungguh-sungguh mencintai si Yekeng Hau ya, Li Ailing mengangguk. Dia juga mencinta ibu tanya Tio Hang Hoa lagi. Ya, jawab Li Ailing dengan wajah agak kemerah-merahan. Dia memang mencinta ibu, syukurlah ucap Tio Hang Hoa. Lalu bagaimana rencana kalian? Rencana apa Li Ailing heran? Tentunya mengenai pernikahan kalian, sahut Li Men Chiu. Kira-kira kapan kalian akan melangsungkan pernikahan ayah? Li Ailing tersipu. Kami baru saling mencinta, kenapa ayah sudah membicarakan itu? Bukankah terlampau cepat kalau kalian berdua sudah saling mencinta, apa salahnya segera melangsungkan pernikahan? Ujar Li Men Chiu sambil tertawa. Ayah Li Ailing tersenyum. Aku tidak mau begitu cepat menikah, sebab aku belum ingin punya anak. Kami justru ingin cepat-cepat menggendong cucu, ujar Tio Hang Hoa sambil tersenyum. Karena itu, engkau harus segera menikah. Ibu, aku belum mau menikah, Li Ailing cemberut. Aku masih muda, belum bisa mengurusi bayi, jangan khawatir. Ibu akan mengurusinya, ujar Tio Hang Hoa sungguh-sungguh. Jadi engkau tidak usah mengkhawatirkan itu, ibu, pokoknya aku belum mau menikah. Li Ailing membanting-banting kaki. Baiklah, Tio Hang Hoa tersenyum. Terus terang, kami sangat menyukai si Eking Hau. Dia memang merupakan pemuda baik, sopan dan penuh kesabaran. Dia memang sabar, ujar Li Ailing memberitahukan. Dia terus menungguku di markas pusat Kepang, MGM Tio Hang Hoa manggut-manggut. Nak, kini legalah hati kami karena engkau sudah punya kekasih, ibu, mendadak wajah Li Ailing tampak agak berubah. Aku, ada apa? Nak, tanya Tio Hang Hoa sambil menetapnya. Hatimu masih terganjel sesuatu? Katakanlah pada ibu aku mengkhawatirkan Hui San, Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala. Dia begitu mencintai Kam He Tian, tapi Kam He Tian malah acuh-ta'acuh terhadapnya, Nak Tio Hang Hoa tersenyum. Cinta tidak bisa dipaksa, kalau Kam He Tian tidak mencintai Lu Hui San, maka Lu Hui San harus menjauhinya. Memang, Li Ailing manggut-manggut, tapi Hui San sudah begitu dalam mencintainya. Aku khawatir mereka akan terjadi sesuatu. Kelab Ailing, ujar Li Men Chiu sungguh-sungguh. Engkau harus berusaha menasihatinya. Ya, ayah, Li Ailing mengangguk dan memberitahukan. Tadi Sian Hoa telah mencetuskan yang pedas dan tajam terhadap Kam He Tian, mungkin pemuda itu akan tersinggung, oh Tio Hang Hoa mengerutkan kening. Itu akan menimbulkan suatu masalah di pulau belum tentu, ujar Li Men Chiu. Sebab Kam He Tian merupakan pemuda yang baik, hanya saja cintanya belum tumbuh terhadap Hui San. Aku yakin suatu saat nanti, dia akan mencintainya, mudah-mudahan ucap Tio Hang Hoa, kemudian berkata kepada Li Ailing, Nak, kami harap engkau dan Keng Hao jangan begitu cepat meninggalkan pulau ini, tinggallah di sini beberapa bulan baik, Li Ailing mengangguk. Akanku beritahukan kepadanya, mungkin gak akan menuruti perkataanku, NGMM Li Men Chiu dan Tio Hang Hoa manggut-manggut, kemudian keduanya pun tersenyum. Syukurlah.